Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Hadi Cahyanto melakukan kunjungan ke Blora, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Cepu. Kedatangan mantan Panglima TNI ini disambut ribuan masyarakat Wono Rejo. Masyarakat sangat antusias menyambut Menteri ATR BPN dan berharap bisa menyelesaikan permasalahan tanah Wono Rejo yang sejak lama menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto dalam sambutannya saat berkunjung ke Masjid Pondok Pesantren Al-Muhammad Wono Rejo Cepu, Sabtu 8 Oktober 2022 kemarin, pihaknya ingin agar masyarakat bisa memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati sejak puluhan tahun lalu. Menteri ATR menyampaikan proses penyusunan sertifikat ia targetkan selesai di awal tahun 2023 nanti. Pihaknya meminta agar kanwil ATR BPN Jawa Tengah mengawal langsung proses sertifikasi tanah Wono Rejo ini. Setelah berdengar dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kami paham betul kemasalahan, apalagi perintah Bapak Presiden kepada saya ada tiga. Yang pertama adalah mempercepat sertifikat PTSP. Dan Bapak ini termasuk untuk target pencapaian PTS bagus, apalagi nanti ditambah lagi yang kita bicarakan ini. Amin. Amin. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Ibuku ada yang benar juga di luar. Saya ingin bercerita sedikit. Ketika masuk wilayah tadi, dekat keunggulan sana, jalan, saya tanya, Bapak-Bapak ini, tanahnya yang mana? Ya Kiri Kanan itu, kok sudah banyak penduduknya ya? Bayangan saya, kan nggak apa-apa punya bayangan. Itu masih dihutang. Kemudian ada kampung-kampung gitu, terus aksesnya juga susah. Ternyata sudah bergerak kota. Ya, dan saya tanya, Kiri Kanan ini sudah banyak masyarakat yang ada di situ. Dan saya yakin, tidak punya sertifikat. Ya, Bapak tidak punya. Tidak punya, kan? Tidak punya, kan? Sebanyak 1320 kepala luar negara pasti punya sertifikat. Sekarang ada yang kita selesai kan, masalah setiga. Bapak, tadi mendengarkannya penjelasan mahal. Yang penting adalah selesai tanpa penganggap hukum. Ya, setuju ya? Seperti sudah selesai. Masalah selesai, besok sudah bisa ditindak lanjutin. Kebetulan, saya di sini juga mau bawa Bapak Kang Anwil. Ya. Pertanahan. Ya. Kemudian, ada juga nanti dari Dirjen yang akan mengikuti perkembangan di sini. Dan saya akan membentuk satuan atau satgas untuk menyelesaikan masalah. Yang akan saya patuh terus. Namun, sertifikat itu, karena semuanya sudah ada di aturan hukum semua. Di atas aturan hukumnya, ada tadi sampaikan HAPK. Ya. Walaupun sejarahnya Bapak sampaikan tadi seperti itu. Kemudian, ada juga yang sudah ditukar muli. Ya, istilahnya itu. Namun, yang penting, Bapak-Bapak nantinya bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah itu dengan diberikan sertifikat. Apapun betulnya, yang penting Bapak bisa menepati sampai. Amin. 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 Sementara itu, Bupati Arief Rohmer menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri ATR BPN ke Kabupaten Blora untuk mengawal proses sertifikasi tanah Wonorejo. Pihaknya juga mengaku siap untuk menindaklanjuti arahan Pak Menteri dan mengamankan kebijakan Pak Menteri. Tentunya, sesuai aturan, regulasi yang berlaku agar ke depan tidak muncul akibat hukum. Pihaknya juga berpesan kepada warga masyarakat Wonorejo, Sari Rejo, Tegal Rejo, dan Jati Rejo untuk dapat mendukung proses sertifikasi yang akan dilakukan kantor ATR BPN. Kami terima kasih sekali Pak Menteri berkenan hadir. Beliau hadir ketika dulu COVID-19, ketika masih panglima. Sekarang sudah Pak Menteri, cari kami merasa senang Pak Menteri. Semoga dengan gara-gara Pak Menteri ini akan ditemukan solusi jalan terbaik. Karena prinsipnya, kami dari Kabupaten Blora menunggu anak-anak Pak Menteri. Kita ingin agar ada solusi yang mana semuanya aman Pak Menteri. Jadi dari kami, dari Benda, sesuai anak-anak Pak Menteri ada seperti apa, insya Allah kita ikut dan akan mengamankan apa yang menjadi kebijakan dari Bapak Menteri. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan dialog Menteri dengan perwakilan warga masyarakat Wonorejo. Tak hanya itu, masyarakat Wonorejo lainnya juga dengan sabar menunggu Menteri kembali. Usai acara, warga Wonorejo dan sekitarnya juga membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing dengan tertib. Terima kasih telah menonton!